selamat pagi hari pemirsa yang sudah dimana pun berada selamat malam pemirsa yang sudah dimana pun berada malam hari ini atau pagi jenis hari komisi pemilihan umum jalan binur berkoordinasi dengan satuan polis paman praja melanjutkan proses penertiban alat teraka kaum banyak pemilihan kepala daerah pemilihan gubernur tahun 2018 setelah tadi berada di kawasan tenggal sehari kali ini KPU bersama Sampol BB Kota Surabaya melanjutkan ke kawasan jalan Indrapura di dekat kantor DPRD Jawa Timur ya tambah di depan ini beberapa satuan polisi pramung praja sedang melakukan persiapan untuk merobohkan balihu berukuran 56 meter yang terpampang di ruah sejalan ini ya untuk diketahui bahwa penertiban alat peraka kampanye ini merupakan langkah tinggal lanjut pasca masa atau tahapan pemilihan kepala daerah yang memasuki hari tenang pada tanggal 24 Juni memasuki hari tenang memang seluruh alat peraka kampanye atau APK di seluruh daerah pasip untuk ditertibkan termasuk APK berbentuk belihung mengurus panduk hingga benda untuk ketahui pada pemilihan gubernur tahun 2018 ini ada dua pasangan calon gubernur ini pasangan calon nomor urut satu Kofifa Emil Parawan Kofifa Indra Parawan dan Emil R.S. terus bergerak disuruh daerah disuruh daerah ayo mau langsung ayo ayo geser geser dulu eh oh kalau dayong tari waktu makanya beliau disin aja Ya, saat-saat lagi akan dimulai proses penartipan banner atau belly hole Terima kasih 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 Terima kasih